Intro Mengawali tahun ini, proses lane clearing lahan sirkuit Mandalika dilanjutkan kembali untuk menuntaskan lahan sirkuit kembali dilaksanakan pada minggu 10 Januari 2021 kemarin. Objek lahan yang mulai dilakukan lane clearing terletak di area tikungan 8 dan tikungan 9 di sirkuit MotoGP Mandalika. Pelaksanaan lane clearing berjalan lancar, kondusif meskipun ada yang protes, namun bisa dijelaskan kepada warga sehingga pelaksanaan lane clearing tetap berjalan lancar dan kondusif. Personel yang diterjunkan sebagian besar dari Pol 1 sebagai upaya untuk mengedepankan pengamanan agar berjalan kondusif, ungkap Kabit Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto saat memberikan keterangan pers kepada wartawan kemarin di area Kaika Mandalika. Ketua tim taktis teknis penyelesaian sirkuit Mandalika Kombes Pol Awan Haryono memaparkan, selama ini ITDC bersama Forko Fimda NTB melakukan berbagai upaya menyelesaikan berbagai persoalan untuk percepatan pembangunan Kaika Mandalika. Satu persatu keberatan warga serta adanya rekomendasi Komnas HAM ditindaklanjuti sebagai bentuk keseriusan dalam upaya penyelesaian. Mereka berdialog tetapi juga melakukan beragam fasilitasi sesuai yang diinginkan warga jelas awan. Menurutnya, atas berbagai reaksi warga, tim tetap memprioritaskan edukasi kepada warga agar memiliki pemahaman atas lahan yang diadukan dan agar proses pembangunan Kaika Mandalika yang menjadi destinasi prioritas berjalan lancar sesuai target pemerintah. Termasuk terhadap pihak Sibawai ahli waris amasemen yang masih mengklaim dan menduduk ilan HPL 73 ITDC. Mengenai keinginan pihak Sibawai untuk melakukan proses ukur ulang sudah pernah dilaksanakan oleh BPN, bahkan Sibawai selaku ahli waris menunjukkan langsung batas-batas lahan yang diklaim. Proses ini disaksikan langsung oleh perwakilan Komnas HAM. Dari hasil rekonstruksi tata batas ini tidak ditemukan perbedaan luas lahan ataupun lahan sisa yang belum dibebaskan, seperti yang selama ini diklaim pihak Sibawai. Jika masih ada keberatan objek perdata, dipersilakan untuk diteruskan ke pengadilan sebagai upaya hukum selanjutnya jelas awan. Senada juga diungkapkan oleh Vice President Corporate Legal dan GCG ITDC Yudhistira Setiawan yang juga mempersilahkan pihak Sibawai dan kuasa hukumnya untuk melakukan upaya hukum litigasi, yaitu mengajukan gugatan melalui pengadilan. Jalur litigasi ini juga sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM ketika proses non-litigasi tidak mencapai titik temu. Tidak hanya itu, Tim Percepatan Pembangunan Mandalika bersama ITDC juga memfasilitasi proses komunikasi atas permintaan pihak Sibawai untuk melakukan proses eksekusi atau putusan Mahkamah Agong 88-PDTG-95-PN Peraya. ITDC sudah melakukan konfirmasi dan komunikasi kepada pihak pengadilan Negeri Peraya secara tertulis. Pengadilan Negeri Peraya kemudian memberikan penyampaian tertulis atas permintaan eksekusi ulang ini. Bahkan pihak Komnas HAM dan pihak Sibawai juga pernah difasilitasi berkomunikasi dengan pengadilan Negeri Peraya terkait hal ini. Atas kasus ini, pengadilan Negeri Peraya menegaskan bahwa perkara nomor 88-PDTG-95-PN Peraya sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah van gewisde. Perkara tersebut sudah dilaksanakan eksekusi pengosongan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Peraya nomor 10-PDTG-96-Garing Pengadilan Negeri Peraya tanggal 17 September 1996-JU Berita Acara Pengosongan nomor 88-PDTG-95-PN Peraya pada tanggal 23 September 1996. Dan eksekusi tersebut melaksanakan putusan serta merta perkara 88-PDTG-95-PN Peraya Apabila tergugat atau ahli waris ataupun pihak ketiga yang padanya menguasai kembali objek sengketa perkara 88-PDTG-95-PN Peraya Maka tidak dapat dilakukan eksekusi kembali karena pada prinsipnya eksekusi hanya dilakukan satu kali. Artinya, terhadap lahan yang dikuasai Sibawai tersebut tidak perlu dilakukan eksekusi lagi seperti permintaan pihak Sibawai. Oleh karena itu, kegiatan lane clearing akan tetap dijalankan karena sudah jelas bahwa lahan tersebut adalah milik ITDC tegas Yudhistira. Atas berbagai persoalan lahan ini, Yudhistira menegaskan Jika ada warga masyarakat yang masih mengklaim memiliki hak atas tanah yang di atas lahan bersertifikat HPL ITDC Maka sebagai warga negara yang taat hukum, dihimbau agar menempuh jalur hukum dan membuktikannya di pengadilan Tanpa harus melakukan tindakan yang dapat merugikan semua pihak Sebagai BUMN, ITDC selalu menghormati ketentuan, peraturan, dan undang-undang yang berlaku Serta menjunjung tinggi HAM dalam setiap kegiatan operasionalnya, pungkasnya